Halo Tauan benar Ketemu lagi sama saya Agni Kita Sekarang di daerah ngukur jalan Catatan terakhir Projek Menjelang Lebaran Jadi puasa Puasa terakhir Jadi kemarin Sama Kalabiru Sama motor kita Kita jalan Riding Dekat-dekat aja sih sebenarnya Tapi projeknya yang istimewa Jadi ini sebenarnya adalah Kelanjutan projek dari Projek yang sebelumnya Di ujung pangkah Jadi Projek yang Ada Ada di Pesisir utara Jawa Jadi di Pantura Projek yang temanya adalah tema besarnya adalah kawasan ekosistem esensial atau KEE ujung pangkah Nah sebenarnya projek ini udah kelar Projek ini udah kelar Sudah selesai Kerjasama kita dengan Arupa Kita di calling balik nih sama desa Salah satu desa diantara tiga desa disana Pangkah Ada antusiasme dari mereka Untuk Melanjutkan Projek ini Mereka mau Didampingi lagi Mereka mau Di Apa namanya Kita masih ada disana Isjava Eko Tourism Forum EJF masih ada disana Untuk bantu mereka Secara serius mengembangkan Ekowisata Ujung Pangkah Panggilan 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 selamat menikmati tentu saja buat kami ini bukan soal ya bukan soal semata soal proyek kami dibayar gitu enggak 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 gitu prinsip kerja kami tidak begitu prinsip kerja kami adalah bagaimana sebisa mungkin apa yang kami lakukan itu bisa menjadi manfaat sehingga kemudian ketika ada permintaan semacam ini dari desa wah hati kami senang sekali bukan soal bahwa kami masih bisa melanjutkan proyek itu enggak tapi artinya apa yang kami lakukan di awal itu hopefully bisa men-trigger mereka untuk oke saya menyadari sesuatu dan ayo kita lakukan kita wujudkan perencanaan itu apalagi ruh dari ekowisata sendiri itu kan adalah pariwisata yang berkelanjutan kemudian pariwisata yang ramah lingkungan pariwisata yang melibatkan partisipasi masyarakat dan ketika desa yang minta kita punya harapan untuk itu masyarakat punya kesadaran punya kemauan tapi tetap kami harus berhati-hati berhati-hati uang anggaran terserap enggak-enggak begitu cara kerjanya kami tidak kami tidak mau begitu kenapa? karena sejatinya isjava ekoturism forum adalah sebuah ya sepengetahuan saya ya pengetahuan saya disclaimer bahwa ini adalah pandangan saya ini adalah sebuah forum di dalamnya adalah penggiat antusiasme terhadap ekowisata terhadap pariwisata yang bertanggung jawab sehingga ini bukan tentang proyek bukan nah sehingga kami datang ke sana kami datang ke sana untuk memastikan apa sih maunya kemudian seberapa kami ingin menangkap kami ingin sensing seberapa warga itu menginginkan perubahan itu terjadi seberapa mereka merelakan dirinya untuk terlibat dan sebagainya jadi ini masih pertemuan yang pertama sehingga saya tidak bisa bahas banyak istimewanya ujung pangkah yang pertama sebagai orang yang suka melakukan perjalanan dengan motor saya pribadi bukan orang yang tertarik untuk touring di jalur pantura crowded terus ya pantura mau gimana lebih menarik kalau di jawa itu di jalur selatan kita intensitas kita ketemu bis ketemu truk itu gak gak sebanyak di jalur utara kemudian pemandangan juga bagus dan sebagainya konturnya juga naik turun gunung dan berbukit kalau di pantura kan cenderung flat jauh dendel itu cenderung flat bosan lah banyak trek lurus terus begitu sehingga sehingga kalau kemudian anak motor orang yang suka touring itu adalah dianggap sebagai salah satu wisatawan salah satu wisatawan apa ya karakternya iskepis lah jadi pariwisata itu kan ada empat ya salah satunya adalah iskepis dianggap lah bahwa kami adalah iskepis saya pesimis lah kalau di jalur utara tapi kemarin gak ngerti feelingnya beda 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 aja rasanya ketika lewat di utara terutama pas apakah anak fotografi golden hour jam 4 jam 4.30 jam 4.20 terus jam 5 sore itu enak juga ternyata di riding di pusisir utara mungkin karena waktu itu trafiknya gak terlalu gak terlalu ini gak terlalu crowded pinggirnya laut swajahnya enak di tuban tepatnya tuban sampai ke ke gresik nah setelah di gresik apa yang menarik dari sebuah KEE kawasan ekosistem esensial yang adalah muara adalah kawasan pesisir utara KEE kawasan ekosistem esensial ini ditetapkan bukan tanpa alasan yang pertama adalah yang paling menarik disana adalah ini muara bengawan solo di jawa itu kan ada tiga sungai besar ya citarum bengawan solo dan berantas ada tiga sungai besar apa namanya bengawan solo ini kan identik dengan jawa tengah bengawan solo air mengalir sampai jauh tengah tapi ini muaranya di jawa timur itu yang menarik menurut saya itu yang menarik muaranya di jawa timur dan yang tidak disangka adalah muara itu ada di pesisir utara ada di gresik kota industri yang gak gresik ini bukan kota yang yang identik dengan pariwisata kecuali wisata religi karena ada sunan-sunan disana ada makam sunan disana gresik lebih identik dengan kota industri dan ekosistemnya adalah ekosistem muara muara pesisir pesisir disana mangrove 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 gak tau kenapa berapa tahun kebelakang pariwisata di mangrove itu begitu populer ya ada bjbr yang walking track di atas mangrove terus ada cmc3 warna pesisir mangrove bakau itu menarik mangrove nya disana banyak mangrove nya tutupannya lumayan tutupannya lumayan bukan yang terbaik tapi lumayan kemudian yang paling menarik lagi adalah untuk wisata minat khusus disana adalah jalur migrasi burung pelikan dari Australia India itu yang menarik burung pelikan yang gede terus paruhnya yang biasanya identik dengan dulu ada satu produk amplop gambarnya pelikan burung pelikan migrasi dari Australia setiap tahun dan itu di mereka mendarat bermigrasi di gresik hewan yang dilindungi kemudian lebih spesifik lagi di pangkah wetan itu yang membuat kami tertarik untuk membantu dan mendampingi lebih lebih dalam mungkin itu yang bisa jadi catatan pertama di diary ukur jalan terkait projek lanjutan untuk ujung pangkah kami mohon doanya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kira-kira begitu sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati